ini disini ada modul step up super power ini ya ini namanya generator dari DC 3V menjadi 400kV atau 4000V ya ini masih normal normal semuanya akan saya coba dengan menggunakan ini baterai 3,7V bisa dilihat di ujungnya situ ya saya akan coba nah itu nah itu di dalam ujungnya situ sampai percikannya api itu gede banget nah yang bikin penasaran sebenarnya step up ini menggunakan komponen apa sih dalamnya nah dalam video ini kita akan bongkar ya ini dalemannya isinya apa pakai transistor atau VAT jenis apa Oke kita lanjut di videonya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi tulur ya di channel kita di galang elektrik salah satu akun YouTube jual beli informasi dan tutorial kemarin-kemarin kalau sampai semuanya lihat konten saya yaitu cara pembuatan mesin petir dan cara membuat tes lampu LED yang menggunakan baterai 3,5V nah dengan menggunakan alat ini nah ini saya klarifikasi ya kepada para subscriber semuanya bahwa alat ini itu bukan inverter ya jadi alat ini kalau untuk pengecekan lampu LED kayak gini itu hanya sekedap ya itu hanya sekejap jadi kita tempelin di lampu LED kita tempelin di lampu LED begini itu sudah nyala begini itu sudah nyala tapi tidak bisa untuk menyala dalam jangka waktu panjang ya waktu panjang dia pasti akan jebol ya di bagian dalamnya sini komponennya dalamnya sini nah seperti kemarin 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 ya saya bilang bahwa step up ini isinya itu dalamnya itu sebenarnya menggunakan komponen apa nah ini masih normal semuanya saya akan bongkar ya ini dalamnya saya akan bongkar enggak tahu isinya apa skemanya bagaimana kok bisa menghasilkan arus yang gede banget ya kayak tadi nah saya uji coba sekali lagi ini nah ini bisa diperhatikan sini nanti percikannya api itu segede-gede banget ya ini sampai 4000 volt ya jadi bahaya banget untuk kalau ini dipegang bisa tersengat listrik ya nah nah itu sampai sampai kayak gitu itu nah ini juga begitu kalau kita masukin arus DC 3,7 volt ya ini tegangannya di sini itu juga akan mengeluarkan percikan api yang sangat gede saya penasaran dalamnya itu kayak apa ya ini karena terbuat dari apa ya ini bahannya itu keras banget ya ini dari apa ya cor ini ya nah ini cor ini nanti kita bongkar dengan menggunakan alat seadanya ya saya sediakan di sini tang palu kayak gini nanti kita bongkar nanti kita di di lantai ya jangan di sini nanti kalau di sini ininya rusak Oke lanjut kita buka Oke langsung ini saya saya hancurkan ya ini ternyata plastik gini dulur kayak apa itu bahannya plastik paralon itu ya nah ini saya congkel-congkel gini saya congkel-congkel gini plastik ini plastik kayak paralon itu ya ini plastik kayak paralon gitu ini lapisan keduanya kayak ada apa ya saya bongkar lagi nah ini nah ini ada kumparannya sini ya ternyata ada kumparannya ini kabelnya yang bagian untuk plusnya plus bagian di baterai Hai petai bongkar terus nah ini dalemannya sini itu ternyata ini ada trafonya kalau saya lihat trafonya ini ada Hai berapa kaki ini dua kaki ya kayak di trafo lampu LH ininya nah ini Hai enggak ada primer sekundernya ya cuman primer atau primer ini primer atau sekunder ya cuman dua lilit satu liter gitu aja melingkar gitu yang tahu silahkan komen lah nah kayak kayak gini Hai ini trafonya Hai bagian plusnya tadi ini yang min masih tersambung sini ke dalam situ Hai rep bongkar lagi nah ini kena tangan ini saya heeh berdarah ini tulur enggak apa-apa uh ini ada kapasitornya yang ada tulur ini ini kelihatan ini kapasitor Hai sebentar light tank saya nah ini nah ini ada kapasitornya di sini kalau nggak kelihatan ya nah ini saya bongkar lagi kapasitor mungkin kapasitornya udah nggak kebaca ya saya ini nanti berapa ukurannya gitu karena saya hancurin kayak gini Hai ini dalemannya ini bagian outputnya yang di itu ya ini ada kapasitornya ini saya saya sudah hancurin ini tuh ini sampai berdarah tulur sebentar wah ini wah ini ternyata telur ini ada kapasitor ya ternyata itu dalemannya itu nah ini ternyata kita dalemannya itu cuman trafo kapasitor itu doang Aduh ini gimana bikin skemanya kalau udah hancur kayak gini Hai nah ini ada apanya lagi ini saya bongkar lagi saya giniin lagi cuman kapasitor doang ini dalemannya sini nah ini kapasitornya ini daleman kapasitor itu kayak gini nah ini dalemannya kapasitor itu kayak gini saya belum menemukan transistornya mungkin di peras ini saya ketok-tok lagi Hai 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 coba saya belah lagi ya saya belah lagi disini Hai cuman apa ya Oh ini ada diodanya tulur Hai nah ini ada dioda kecil banget ini nah ini dioda Hai dioda semacam dioda apa ya ini ya enggak ada polaritasnya ini Hai nah ini dioda kecil banget ini Hai ini dioda ini kapasitor ini dalemannya tadi kapasitornya kayak gini sayang sudah saya hancurin jadi ukurannya ini tidak tahu Hai ini cuman apa ya kapasitor juga sini Hai ini juga kapasitor juga Hai enggak ada isinya Hai kapasitornya pun juga kurang tahu ukurannya Hai enggak ada transistornya di sini Hai ini juga sama kapasitor Hai nah ini yang satunya tadi teroid ini dalamannya ini enggak ada enggak ada apa itu enggak ada transistornya Hai teroid juga trafo ya sama dengan ini Hai cuman itu doang enggak ada transistornya Hai kok bisa menghasilkan segitu gedenya ya Hai ternyata nah ini hasilnya ini saya bongkar jadi kayak gini kayak gini ini Hai ternyata enggak ada apa-apanya kok bisa Hai cuman kapasitor dengan trafo doang bisa menghasilkan kayak gitu Hai saya belah lagi coba ini Hai ini saya belah lagi juga enggak ada apa-apanya Hai isinya cuman trafo loh ini trafo enggak ada transistornya sama sekali Hai ternyata gini Hai ini transis ini apa ini trafo trafo ini trafonya enggak ada transistornya cuman jadi isinya ini ini saya kumpulin ya Hai nah ini sampai segini ini jadi isinya itu cuman trafo trafonya itu ada dua ini yang di ujung inputnya ini outputnya Hai nah terus disini ada kapasitor mungkin kapasitornya tuh saya kayak gini mungkin ya tapi ukurannya kurang tahu karena sudah hancur nah ini dalamannya kayak gini Hai nah kayak gini cuman gini doang tadi ada apa ya tada ini ada di odanya di odanya ini kalau saya perhatikan enggak ada polaritasnya jadi kayak semacam di B ya di B3 semacam di B3 Hai nah kurang lebih kayak gini ya gini doang dalamannya ternyata Hai jadi kalau saya menggambarkan skemanya juga enggak bisa karena ini sudah hancur saya hancurkan ya ya hehehe ini tutorial ngawur ya ini bukan tutorial ini eksperimen membukar barang yang kayak gini aduh oke sampai disini dulu ya ini kurang berhasil saya cari transistornya fatnya itu ukurannya berapa jadi tidak menemukan transistor ya dalamnya itu ternyata enggak ada ini enggak ada ini kalau saya bongkar dalamannya juga apa itu Tiroid kayak gini atau trafo kayak gini Hai nya cuman gitu doang kok bisa menghasilkan kayak gini Hai yang tahu skemanya silahkan komentar ya Hai hehehe kayak gini doang oke Hai sampai disini dulu eksperimen kita ya kurang lebihnya dalemannya juga kayak gitu terima kasih yang sudah menonton ini enggak jadi skema ya mohon maaf karena dalemannya juga kayak gini cuman isinya dioda kapasitor dan Tiroid nah kurang lebih begitu Oke disampai disini terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati